Wahana permainan ini memiliki konsep unik, karena tidak hanya menyediakan playground yang bisa dimainkan oleh anak-anak saja, tetapi juga untuk orang dewasa. Seluruh permainan ini dapat melatih kreativitas otak, keterampilan bermain, kemampuan fisik, akselerasi, hobi, hingga dapat memacu adrenalin. Berbagai wahana menantang yang bisa dimainkan seperti wave slide, donat slide, fast slide, pole climbing, hingga adventure. Konsep yang dibuat menyesuaikan dengan konsep anak muda yaitu futuristik dan lighting area yang sangat epik dan pastinya memberikan pengalaman yang berbeda pada saat bermain di Pelelendia. Wahana permainan ini bisa menjadi pilihan lokasi ngabung-guburit yang seru, namun sebelum bermain pastikan Anda sudah menggunakan kaus kaki anti-licien. Seru banget sih, jadi bukan anak-anak saja yang bisa main, kita orang tuanya juga bisa ikutan, karena ada beberapa permainan yang bisa dimainin juga oleh orang dewasa. Seru terutama untuk yang kayak outbound di atas itu seru, sama panjat tebingnya sih, karena aku emang suka olahraga yang adrenalin dan di sini dapat ternyata. Pengunjung bisa datang ke playground ini mulai pukul 10 pagi hingga pukul 22 malam hari. Bagaimana Anda tertarik? Pemirsa, ini sangat seru sekali dan ini bisa menjadi rekomendasi untuk destinasi wisata bagi Anda dan juga keluarga. Karena selain menantang, ini juga bisa mengasah kreativitas dari anak-anak Anda. Dari Tanggerang, Ayubratiwi, Rizky Julianto Anyus melaporkan. Seorang pengungsi lansia korban banjir debak Jawa tegak terpaksa dievakuasi ke rumah sakit lantaran, kondisinya semakin menurun. Sementara di Jakarta Barat, kebakaran hebat menghanguskan lima bangunan dan membuat seorang pemilik warung sembako terluka bakar. Dua informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Jelang waktu berbuka puasa, warga Jalan Puskesmas, Janganeng Timur, Jakarta Barat, panik dan berhamburan setelah lima bangunan warga yang terdiri dari rumah kontrakan, bengkel dan warung sembako di lalap sejago merah. Dalam kejadian ini, pemilik warung sembako mengalami lupa bakar di bagian punggung dan tangan. Seorang pedagang warung kontong di Jalan Sultan Hasanuddin, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menjadi korban peredaran uang palsu. Pelaku diduga seorang ibu-ibu yang berbelanja minuman menggunakan uang palsu pecahan 100 ribu rupiah. Atas peristiwa ini, masyarakat dihibat waspada dengan peredaran uang palsu, terutama jelang lebaran Idul Fitri. Memasuki pertengahan bulan Ramadan, warga mulai berburu kue kering di pasaran. Nashtar masih menjadi favorit untuk disajikan saat Hari Raya Idul Fitri nanti. Sentra kue kering yang mulai ramai dikunjungi warga, salah satunya adalah di pasar jati negara Jakarta Timur ini. Sejak pagi tadi, sejumlah warga terutama ibu-ibu sudah memadati pasar untuk memburu kue kering khas lebaran. Berbagai jenis kue kering tersedia di pasar ini, mulai putri salju, kastengel, sagu keju, kukis berbahan coklat, hingga yang paling favorit, yakni Nashtar. Para penjual mengaku penjualan di bulan Ramadan ini meningkat drastis, apalagi saat mendekati Hari Raya nanti. Selain kue kering yang manis, beberapa pembeli mengaku merupakan kue kering. Mereka banyak berburu beragam jenis camilan yang gurih. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Irian Syah, Ainews, melaporkan. Ya dua pekan, jelang lebaran, sejumlah warga memilih mudik lebih awal melalui stasiun pasar Senen Jakarta Pusat. Penumpang mengaku mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan saat mendekati lebaran, serta untuk menghabiskan waktu di kampung halaman lebih lama. Pertengahan Ramadan, sejumlah masyarakat sudah memenuhi stasiun pasar Senen Jakarta Pusat untuk melakukan perjalanan mudik di kampung halaman. Mereka mengaku mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan saat mendekati lebaran, serta untuk menghabiskan waktu di kampung halaman lebih lama. Biar nggak penuh aja sih kak, terus tiketnya kan lebih kosong ya daripada kalau misalnya sudah mendekati waktu lebaran kan lebih banyak tiketnya nggak ngeluar gitu. PT KAI Daup 1 mencatat tiket kereta api angkutan lebaran periode 31 Maret hingga 21 April tersisa 431 ribu kursi. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kereta api masih menjadi moda transportasi favorit warga untuk perjalanan mudik. Diperkirakan 39,3 juta warga yang menggunakan kereta api untuk mudik. Dari Jakarta, Tim Lipton Anews melaporkan. Pemirsa tradisi membangunkan sahur di bulan Ramadan umumnya dilakukan dengan berkeliling kampung, namun tidak bagi remaja Masjid Al-Furqon di kota Banda Aceh. Mereka cukup melantunkan syair merdu dan disiarkan langsung ke sejumlah media sosial. Berikut liputannya untuk Anda. Mengandalkan suara merdu, lirik yang bagus, dan irama yang indah, para remaja dan anak-anak ini melantunkan syair dalam kegiatan membangunkan sahur. Cara unik membangunkan sahur ini digelar para remaja Masjid Al-Furqon di desa Berawih, kecamatan Kuta Alam, kota Banda Aceh. Syair merdu yang mereka lantunkan kerap ditunggu dan menjadi hiburan warga setempat. Bahkan mereka juga menyiarkan langsung kegiatan membangunkan sahur ke sejumlah media sosial. Ya, untuk sekarang Alhamdulillah Indonesia khususnya, walaupun mereka nggak tahu artinya, tapi mereka selalu antusias untuk menunggu aksi bangun sahur dari kita. Warga menyambut baik aksi remaja Masjid tersebut yang dinilai membantu mereka menyiapkan makanan sahur. Selama ini, warga sangat senang dan sangat mengapresiasi kegiatan para remaja, karena hal seperti ini sudah menjadi kebiasaan rutin dan sudah menjadi alarm bagi warga untuk bangun sahur. Terdapat dua penyanyi utama dan beberapa pengiring yang melantunkan syair secara kompak. Dari kota Banda Aceh, Syukri Sarifuddin, AYUS melaporkan. Momen bulan Ramadan menjadi waktu tepat bagi sebagian orang untuk berkontemplasi, tidak terkecuali warga binaan di lapas perempuan Sukun Malang. Mereka berserah dan memperbanyak amal ibadah dengan Tadarus Al-Quran setiap harinya. Lantunan ayat suci Al-Quran terdengar dari ruangan lapas perempuan kelas 2A, Sukun Malang, Jawa Timur. 80 warga binaan dengan semangat menggelar Tadarus atau membaca Al-Quran bersama di tengah menjalani masa pidana. Bagi warga binaan, kegiatan rohani ini bisa meningkatkan keimanan. Terlebih, mereka jauh dari keluarga. Di sini kan banyak yang bisa didapat, jadi saat ada kesempatan untuk prawek, kesempatan Tadarus, mereka ingin belajar. Dibanding tahun lalu, jumlah warga binaan yang mengikuti Tadarus Al-Quran terus meningkat. Meski tak ada target khusus, namun sejumlah warga binaan mampu menyelesaikan 4 sampai 5 jus per hari. Tahun ini lebih meningkat karena jumlah WBP juga semakin banyak, sehingga memang momen Ramadan ini sangat dimanfaatkan oleh mereka untuk menghantamkan beberapa jus selama bulan suci Ramadan ini. Harapannya kegiatan ini bisa membuat warga binaan introspeksi dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dari Malang, Jawa Timur, Deni Irwan Syah, INews Melaporkan.